Oke teman-teman semuanya, ini adalah bukti bahwasannya di luar sana banyak sekali orang bisa menghasilkan uang dari internet. Dan ini adalah bukti penarikannya. Kalau kalian perhatikan di sini, ini adalah tanggal paling terbaru yang diupdate, yaitu 2 Juli 2024 dengan total penarikan 5 USD. Dan di sini cukup variatif, tidak hanya 5 USD, melainkan juga ada yang 7 USD, 10 USD, bahkan ada yang 30 USD. Nah di sampingnya, nggak usah heran dan nggak usah kaget di situ ada Dogecoin Nano. Nggak, kita nggak akan bermain Bitcoin atau cryptocurrency. Karena kita akan menggunakan cara menghasilkan uang dari internet yang paling real dan nyata adanya. Di luar sana banyak sekali orang yang sudah bisa menghasilkan. Pertanyaannya, apakah saya sudah bisa menghasilkan uang dari cara ini? Nih, saya tunjukin kepada teman-teman semuanya. Ini adalah total pendapatan saya, 321 USD untuk saat ini. Dan yang sudah saya tarik itu dengan total 230 USD. 232 USD. Bang, itu pakai dolar, nanti penarikannya pakai Paypal, terus pakai metode penarikan yang lain. Tenang teman-teman semuanya. Karena metode penarikan dari situs ini itu bisa ditarik menggunakan aplikasi dana. Nggak percaya? Nih, saya tunjukin teman-teman. Kalian semua bisa melakukan penarikan dari dana, dari OVO, ataupun dari voucher Alfamart. Oke, dan di sini ada banyak lagi kalau seandainya mau kalian tarik dengan menggunakan metode penarikan yang lain. Bahkan ada GrabMart. Setelah itu ada voucher-voucher yang lain. Google Play. Barangkali kalian mau top up akun. Nah, kalian bisa banget menggunakan cara kerja online dari rumah di video kali ini. Penasaran bagaimana caranya? Kita bahas semuanya di video kali ini. Tonton video ini mulai dari awal hingga akhir. Agar teman-teman faham. Dan nanti selesai menonton video ini, teman-teman bisa langsung coba sendiri. Oke? Sebelum masuk ke pembahasan utama, topik aplikasi penghasil uang dan game penghasil uang pada video kali ini. Kami ucapkan selamat buat pemenang giveaway. Karena udah nyampe 100 ribu subscriber di channel Kerah Kuning. Makasih banget buat support dan semangatnya dari semua subscriber kita. Tanpa kalian, pencapaian keren ini gak bakal kesampaian. Semoga konten ini bisa terus memberikan informasi menarik dan bermanfaat buat kalian semua. Agar kita bisa terus sukses bareng-bareng semuanya. Ada informasi menarik nih buat teman-teman semua. Yaitu giveaway mingguan sebesar 500 ribu rupiah untuk 5 orang pemenang setiap minggunya. Pertama, kalian wajib aktif terus di channel ini. Kedua, kalian bisa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dan yang ketiga, like dan share setiap video terbaru di channel ini. Keempat, teman-teman semuanya wajib berkomentar positif. Buat teman-teman semuanya, tonton video ini sampai selesai. Karena ada link dana kaget di beberapa menit tertentu. Kalian bisa mendapatkan hingga 100 ribu rupiah di setiap linknya. Dalam rangka mengejar 500 ribu subscriber, akan ada giveaway seru nih. Dengan total hadiah 2.500.000 untuk 5 pemenang beruntung. Mari dukung terus channel ini dengan subscribe, bagikan kepada teman-teman, dan aktif di kolom komentar. Semoga kedepannya, channel Kerah Kuning bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat buat semuanya. Oke teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube channel Kerah Kuning, channelnya para pencari cuan. Nah, buat teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu cara menghasilkan uang dari internet dengan cara yang cukup mudah. Dari rumah teman-teman semuanya, dan dengan menggunakan device kalian semua. Asal kalian mau, dan asal kalian mempunyai koneksi internet. Saya rasa untuk koneksi internet ini tidak menjadi sebuah persoalan, atau tidak menjadi sebuah masalah. Karena cukup merata ya kalau di Indonesia. Nah oke, tanpa berbahasa basi, cara menghasilkan uang dari internet pada video kali ini cukup menarik sekali. Sambil jalan, nanti akan saya jelaskan bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana sistem kerja menghasilkan dolar dari rumah. Menarik sekali bukan? Oke, tanpa bertele-tele, kita langsung masuk ke tahapan pertama. Tahapan pertama, kalian bisa buka Google terlebih dahulu. Kalian mau pakai HP silahkan, kalian mau pakai laptop ataupun PC juga silahkan. Setelah itu, kalian bisa ketikkan nama situsnya. Nama situsnya yaitu Backsify. Tulisannya seperti ini, B-U-C-K-S-I-F-Y. Tulisannya seperti ini, oke? Setelah itu, teman-teman semuanya bisa langsung enter. Di urutan paling atas, nah di sini, ini akan muncul website yang akan kita gunakan, atau akan kita manfaatkan untuk menghasilkan uang dari rumah. Atau untuk menghasilkan uang hanya bermodal internet saja. Bang, apakah aman untuk websitenya? Nah, beberapa hari yang lalu itu sudah saya cek dan hasilnya itu sangat aman, teman-teman. Kalau kalian perhatikan di sini, Backsify. Nah, di sini untuk statusnya atau untuk hasilnya, bintangnya itu bintang 4.1. Yang artinya, ini sangat terpercaya sekali. Karena banyak sekali orang yang sudah menggunakan website ini dan sudah melakukan penarikan dari situs ini untuk menghasilkan uang dari rumah. Dan kalau kita perhatikan di sini, review-nya, total hasil review-nya itu rata-rata memberikan bintang 5. Kalau kalian perhatikan di sini, yang memberikan bintang 5, total itu ada 80% orang. Dan hanya ada 7% orang yang memberikan bintang 1. Artinya, presentase ini telah menunjukkan bahwasannya menggunakan situs Backsify itu cukup terpercaya sekali untuk menghasilkan uang dari rumah. Oke, dan kalau kita scroll ke bawah, di sini ada banyak sekali orang-orang yang sudah memberikan review-review positif. Dan memang, ketika saya sudah coba beberapa kali, cukup menakjubkan. Hanya dengan mengerjakan beberapa tugas saja, kita sudah bisa menghasilkan dolar dari rumah. Penasaran bagaimana caranya? Pertama, kalian perlu cari websitenya dulu, namanya seperti ini. Karena saya tidak akan membagikan link di deskripsi. Oke, oleh karena itu saya contohkan bagaimana cara mencarinya di Google, seperti ini. Oke, setelah itu kalian bisa langsung klik link-nya atau klik websitenya. Maka tampilannya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah tampilan Backsify. Kalau kita scroll ke bawah, nah seperti ini. Oke, sebentar. Nah, oke. Kalau kita scroll ke bawah, seperti ini. Kelihatan ya, Backsify. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Bagaimana cara kerjanya dan apa hubungannya dengan koin-koin kripto yang ada di sini? Sebenarnya, koin kripto ini adalah salah satu metode penarikan. Tapi, buat teman-teman semuanya yang tidak mempunyai koin kripto atau e-wallet, kalian bisa melakukan penarikannya dari aplikasi dana. Menarik banget, bukan? Jadi, kita tinggal mengerjakan tugas-tugasnya. Kalau terkumpul, langsung kita tarik menggunakan aplikasi dana. Setelah itu, kita juga bisa melakukan penarikan dari GoPay dan lain sebagainya. Apakah sudah terbukti? Di sini, akan saya tunjukkan banyak sekali orang yang sudah bisa menghasilkan dari situs ini. Nah, ini adalah tanggal terbaru, 2nd Julai 2024 atau tanggal 2 bulan Juli 2024. Ini yang terbaru. Oke, paham ya sampai sini? Nah, tahapan selanjutnya yaitu melakukan pendaftaran. Kita kembali lagi dulu ke landing page-nya. Setelah kembali ke landing page, teman-teman bisa lihat tulisan Get Started di pojok kanan atas yang ada di sini. Nah, ini saya perbesar ya biar kelihatan Get Started yang ini. Nah, teman-teman bisa langsung klik Get Started yang ada di sini. Oke, setelah itu kalian akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Silahkan isi atau lengkapi data diri untuk melakukan pendaftaran. Tenang, untuk pendaftarannya gratis, jadi nggak usah khawatir. Kalau seandainya ini berbayar, berarti itu penipuan. Jadi hati-hati ya, teman-teman. Oke, setelah itu kita buat username-nya. Misal di sini, kerahkuning23 seperti ini. Setelah itu kalian bisa memasukkan email kalian masing-masing. Dan kalian bisa buat password kalian masing-masing. Oke, setelah itu kita ulangi lagi password-nya. Dikombinasikan antara huruf dan juga angka. Kalau bisa dikasih simbol. Kenapa bang? Untuk menghindari tindakan-tindakan scamming atau tindakan-tindakan hacking yang merugikan teman-teman semuanya. Oke, setelah itu kalian bisa langsung centang. Saya bukan robot atau kapcanya yang ada di sini. Dan di sini country-nya atau negaranya kalian bisa memilih Indonesia. Oke, setelah itu di sini kalian centang I agree dan kalian klik sign up seperti ini. Oke, kalian tunggu proses loading-nya sampai selesai. Dan setelah itu kalian akan langsung diarahkan masuk ke halaman landing page. Tandanya kalau kalian sudah bisa berhasil membuat akun yaitu kalian mendapatkan notifikasi seperti ini. Welcome. Hello, Karahkuning23. Nice to see you on Paksify.com. Paksify is website bla 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 dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan secara singkat agar teman-teman paham secara keseluruhan. Oke, setelah itu kalian bisa langsung klik cool let's go seperti ini. Nah, tampilan dashboard-nya seperti ini. Mungkin buat teman-teman yang pertama kali agak membingungkan. Tapi, saya ingin teman-teman fokus di bagian bawah. Nah, di sini ada tulisan Get Started Baksify. Oke, kalau seandainya kalian melengkapinya, di sini kalian bisa langsung mendapatkan bonus. Kita verifikasi email terlebih dahulu. Jadi, di email teman-teman itu dikirimkan link verifikasi dari pihak Baksify ini. Silahkan buka link-nya masing-masing. Nah, di sini akan saya contohkan. Saya akan buka email saya terlebih dahulu. Oke, teman-teman. Nah, di sini saya sudah buka link-nya. Jadi, ini adalah pesan dari Baksify. Nah, ini kan sudah kelihatan Baksify.com. Mereka telah mengirimkan link verifikasinya. Caranya, kalian cukup klik yang tulisan berwarna biru atau link-nya ini. Seperti ini. Setelah itu, kalian akan diarahkan kembali ke dashboard. Dan seperti yang kalian perhatikan, kalian mendapatkan bonus 250 BXT. Apa itu BXT? Tenang, pelan-pelan. Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Dipastikan, bonusnya sudah masuk. Kalau kalian perhatikan, di sini wallet. Nah, ini sudah masuk 250 BXT. Oke? Nah, ini kita kembali lagi ke dashboard. Ini adalah tampilan dashboard-nya, teman-teman. Saya akan menjelaskan ke teman-teman semuanya. Apa itu yang dinamakan BXT? Jadi, yang di sini. Ini kan ada tulisan 500 BXT. Terus, ini 0 BXT. 150 BXT. Oke, jadi pendapatan kita nantinya itu tidak 100% menjadi dolar. Melainkan dalam bentuk token. Nah, token-nya yaitu token dari pihak Baxify. BXT ini sebutan lain dari Baxify token. Atau token Baxify-nya. Oke? Nah, nanti seberapa banyak kita mendapatkan BXT akan di-convert atau akan dirubah menjadi dolar. Atau menjadi rupiah. Seperti itu. Jadi, patokannya bukan 250 BXT itu mendapatkan 250 dolar. Melainkan nanti akan di-convert lagi. Setiap harinya, kita bisa mendapatkan bonus. Misal, salah satunya yaitu ini. Daily bonus. Oke? Seperti ini. Nah, kita cek yang ini. Oke. Nah, seperti ini yang nomor tiga. Your progress 0, 1 per 4. Nah, jadi kalau seandainya nanti sudah 4 hari, kita akan mendapatkan 250 BXT lagi. Faham ya sampai di sini? Nah, terus bagaimana cara kerjanya? Nah, ini saya akan menjelaskan terkait cara kerja di website Baxify ini. Di bagian kiri, di sini ada banyak sekali fitur menu. Ada dashboard, withdraw, my wallet, my profile, dan lain sebagainya. Tapi, saya mau teman-teman semuanya fokus di poin yang earn. Atau menghasilkan uang di sini. Di sini ada dua fitur. Yang pertama adalah overwalls. Dan yang kedua adalah hourly give. Untuk hourly give, ini kita bisa mendapatkan token atau kita bisa mendapatkan BXT 5-10 setiap jamnya. Dengan cara klik continue seperti ini. Oke, setelah itu kita klik aku manusia dan klik pada objek berbeda dari yang lain. Misal yang ini. Ini kan objeknya berbeda ya. Setelah itu ini, kita cek. Oke, silakan klik pada entitas yang mirip pada gambar tersebut. Yang ini. Kita klik lanjut. Yang ini. Kita klik memeriksa. Oke, seperti ini kita tunggu proses loadingnya. Kalau sudah selesai, kita klik claim now. Nah, di sini kita menghasilkan 7 BXT. Kalau kalian perhatikan di sini di wallet yang ini. Yang di wallet ini. Kan tadi 250 BXT ya. Sekarang sudah nambah 7 BXT. Setiap jam nanti akan ada giliran lagi. Kalau kalian perhatikan di sini makanya ada waktu berjalan mundur. Ini 59 menit. Kita tunggu 1 jam lagi dan nanti kita tinggal klik dan juga konfirmasi terkait beberapa kapcanya seperti tadi. Maka kita akan mendapatkan gratis BXT lagi. Faham ya sampai di sini? Nah, sekarang kita masuk ke cara yang kedua untuk menghasilkan BXT lebih banyak lagi. Karena sederhananya, semakin banyak BXT yang kita kumpulkan, maka semakin banyak dolar yang akan terkumpul juga. Caranya bagaimana? Nah, di bagian kiri, di atasnya hourly give, di sini ada overwall. Kalian bisa langsung klik overwall. Nah, di sini ada banyak sekali namanya media survey. Ini saya perbesar dulu biar terlihat lebih banyak. Ada Bitlabs, ada CPX Research, ada Poolfish, ada Timewall, Notix.me, ada iStudios, Monolix, dan masih banyak lagi. Di sini, setiap media survey-nya mempunyai nilai BXT yang berbeda-beda. Kita ambil contoh buka yang Open Bitlabs seperti ini. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, sebentar. Oke, mohon maaf untuk yang Bitlabs ini kayaknya error deh. Karena saya tidak memasang VPN tapi terdeteksi VPN. Kita lihat yang CPX Research. Nah, ini CPX Research. Kita tunggu loadingnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini ada survei-survei yang disediakan oleh media survey yang bernama CPX Research. Pengerjaannya atau lama durasi mengerjakan setiap surveinya berbeda-beda. Ada yang 7 menit, ada yang 21 menit, bahkan ada yang 30 menit. Dan untuk berapa BXT atau berapa bug survey token nanti yang akan kita dapatkan juga cukup variatif. Misal, satu survei dengan durasi 7 menit kita bisa mendapatkan 1.410 bug survey token. Sedangkan untuk survei dengan durasi 21 menit, kita bisa menghasilkan 20.040 bug survey token. Yang berarti ini lebih banyak daripada yang durasi lebih pendek. Jadi, sederhananya semakin lama durasinya, maka semakin banyak BXT yang kita dapatkan. Caranya, kalian bisa langsung klik dan kerjakan beberapa surveinya. Surveinya cukup sederhana. Jadi, di dalam survei tidak ada jawaban salah atau benar. Tapi, salah satu tips dan triknya agar berhasil mengerjakan surveinya, yaitu pastikan koneksi internet teman-teman itu lancar atau stabil. Karena kalau seandainya terputus, biasanya sudah tidak diakui untuk pengerjaan surveinya. Seperti itu. Dan di sini, kalau kita scroll ke bawah, masih ada banyak lagi media survei yang tersedia. Kalian bisa bayangkan, satu media survei itu menyediakan kurang lebih sekitar 6 survei seperti ini. Dengan total bug survey, kalau di total keseluruhan itu hampir bisa sampai 60.000 bug survey token atau BXT. Jadi, amat sangat mungkin bisa menghasilkan 300 dolar dalam sehari. Asal teman-teman rajin mengerjakan setiap surveinya. Oke? Bang, saya nggak mau ngerjakan survei. Nah, ada sebenarnya cara lain. Yaitu referral. Tapi, ya salah satu. Tapi, cara referral saya yakin teman-teman paham lah ya. Yaitu menyebarkan link dan mengajak orang lain untuk melakukan pendaftaran. Tapi, di sini saya tidak membagikan link referral. Oleh karena itu, saya menyuruh teman-teman semuanya untuk mendaftar sendiri. Karena saya tahu bahwa ini adalah salah satu peluang menarik dan saya tidak mau memanfaatkan kesempatan seperti ini buat teman-teman semuanya. Oke? Tapi, kalau seandainya kalian mau menggunakan cara menghasilkan uang dengan cara referral, ya silahkan. Monggo. Oke? Kita kembali lagi ke dashboard. Itu adalah cara sederhana untuk memperbanyak BXT atau untuk memperbanyak bug survey tokennya. Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara melakukan penarikan dari website ini. Di bagian kiri, di sini ada tulisan withdraw sama my wallet. Kalau kalian klik my wallet, nah di sini, itu akan muncul pendapatan kalian. Untuk melakukan penarikan, kalian bisa langsung klik withdraw yang ada di sini. Nah, di sini ada banyak sekali metode pencairan. Tapi, kalau untuk yang di sini, itu khusus untuk cryptocurrency. Jadi, kalau seandainya kalian punya akun kripto atau kalian punya akun Indodax, kalian bisa langsung transfer tanpa kalian transfer ke bank kalian. Atau untuk memperbanyak akun kripto kalian di Indodax. Seperti itu. Tapi, kalau seandainya kalian, ah ribet bang kalau seandainya mau ditarik ke kripto. Kalian bisa langsung tarik ke dana. Caranya, di bagian kiri, di sini ada gift card. Kalian klik saja gift card seperti ini. Maka, nanti akan muncul berbagai jenis metode pembayaran yang ada di negara kita. Ini, 181 gift card di Indonesia. Jadi, tersedia di Indonesia. Dan ada banyak sekali di sini karena 181 itu totally banyak banget, teman-teman. Nah, teman-teman bisa memilih salah satu metode pembayaran yang tersedia. Sedangkan untuk minimal penarikannya di sini cukup variatif. Untuk dana saja di sini Rp20.000. Dan seperti yang kalian lihat di sini, ada beberapa pilihan. Rp20.000, Rp30.000, Rp100.000, Rp150.000, Rp200.000, Rp250.000. Dan hingga yang tertinggi Rp300.000. Oke, berapa BXT sih yang harus kita kumpulkan kalau seandainya kita mau melakukan penarikan Rp20.000? Di sini sudah dijelaskan. Cost untuk BXT-nya itu Rp12.250.000. Bayangin aja, satu survei kalau seandainya kita selesaikan tadi, itu kita sudah bisa mendapatkan Rp50.000. BXT. Berarti amat sangat cukup untuk digunakan melakukan penarikan. Seperti itu. Dan seperti itu, cara menghasilkan uang dari internet dengan menggunakan situs BugServite ini. Kalau seandainya teman-teman berminat, silakan melakukan pendaftaran dan silakan coba dengan menggunakan device kalian masing-masing. Oke, saya rasa cukup pada video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan semoga membantu teman-teman semuanya. Selamat mencoba. Sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat bekerja dari rumah.